Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya oke Hari ini tuh Minggu 10 September 2023 ya Jumat kemarin IHSG tuh dalam posisi Ya turun ya dikitnya masalah Ya oke gue sekarang mau bahas soal Kemungkinan The Fed akan menaikkan Suku bunganya lagi ya Kenapa begitu? Karena Karena inflasi terbaru menunjukkan di bulan Juli ini Malah naik padahal dia udah naikin tuh Ya gak usah sampai 5,5 atau 5 Ya 5,5 atau 5,7 lah Berapa sih suku bunga hari sekarang? Bentar ya Ya di 5,5an ya 5,5 udah dinaikin Harapannya itu mau turun jadi 2 Ternyata Di laporan terbaru di bulan Juli malah naik 3,2% lalu Ya Jadi The Fed tuh bakal naikin lagi Kedepannya Targetnya mereka sampai berapa? Targetnya mereka tuh sampai 2 Kalau gue gak salah ya Kalau kita lihat Sampai normal lah disinilah 1,1,1 ya disinilah 2-an lah Sampai normal kayak begini nih Di antara 1,8 atau 2 ya Sekarang masih disini menurut Pokoknya menurut Alih ekonomi disana Yang berkepentingan Ya The Fed disana minimal harus sampai 2 lah 2 atau 1,8 Dan ternyata Berita sekarang malah Bad news buat Amerikanya ya Kalau naik 3,2 Artinya bakal dinaikin Menurut prediksi Ya Bank Indonesia kita kayaknya bakal dinaikin Sampai 6% ya Oke Jadi The Fed bakal naikin Sampai 6% Hubungannya sama Kita apa sih John? Ya Hubungannya Kalau The Fed naikin sampai 6% Kan kita sekarang ada di posisi 5,75 ya Dan kita bertahan disitu Itu artinya suku bunga US Akan melampaui Suku bunga kita Itu artinya orang nanti akan Lebih mencari dolar Daripada mencari rupiah Otomatis dolar akan menguat Rupiah akan melemah Makanya semenjak kita tahan nih Ya John Kita tahan suku bunga kita Ini kan kita sempat menguat nih Rupiah kan Disini kan Nah 14 ribu kan Nah tapi karena Karena Amerika naikin suku bunga Dan kita nahan ya Makanya dolar menguat lagi Ya Berarti kalau nanti Biasanya teori dasarnya Kalau suku bunga Kita tuh Suku bunga kita harus di atas Suku bunga US ya Tapi kali ini Gue kalau baca berita Keliatannya BI janji tak bakal ikut-ikutan ya Gue udah baca si beritanya ya Jadi Jadi nanti akan terjadi Suku bunga US di atas kita Ya Otomatis mungkin Kalau Menurut yang gue pahami Secara logika dasar ya Itu berarti dolar akan kembali menguat Mungkin lewat lagi nih Di harga sekarang Menguat Tapi Keliatannya Mereka yang berkepentingan di BI Udah cukup pede lah Kita artinya Mereka punya perhitungan sendiri Ya Ya dolar naik ya Sometimes Kadang ada sisi yang diuntungkan lah guys ya Misalnya kita kan lagi Hobi ekspor batu bara nih kan Kalau harga dolarnya naik Otomatis pendapatan kita tuh Jadi lebih gede Nah Entah apakah ada hubungannya di situ Sengaja kita gak naikin Supaya begitu Atau gimana Nah itu Itu biarlah yang berkepentingan di atas ya Makanya langkah kita ini tuh juga Dikritik oleh IMF ya Kritik Ini gue baca beritanya Bayi ungkap alasan IMF ragukan cara Indonesia kendalikan inflasi Tapi Kalau lo buka beritanya Tapi orang BI kita juga punya Menurut gue alasan yang cukup logis Menurut mereka ya Nah ini misalnya ya Sementara Indonesia Erwindo menyebut BI selalu melihat dari seluruh sisi Dia menegaskan Bank Indonesia selalu memastikan sesuai ekspektasi Tidak hanya untuk saat ini saja Namun juga untuk waktu-waktu berikutnya Kami selalu pastikan sesuai ekspektasi Bukan hanya sekarang tapi ke depan ya Ekspektasi untuk tahun-tahun selanjutnya ya Jika suku bunga diasumsikan terlalu tinggi Erwindo menegaskan Indonesia memiliki kebijakan makroprudensial Lu yang orang ekonomi lah Yang lebih paham daripada gue Kebijakan tersebut menurutnya menyasar terhadap sektor-sektor yang memiliki dampak kepada perekonomian Erwindo menegaskan tidak semua Bank Sentral menggunakan kebijakan moneter dan makroprudensial bersama-sama dengan payment system Seperti The Fed Mereka matok suku bunga kaitannya hanya dengan inflasi Jadi kalau The Fed itu dipikirannya The Fed Kalau inflasi harus diajar dengan suku bunga Selalu begitu ya Dia menilai teori ekonomi akan terus berkembang Dalam mendukung ramon kebijakan Bank Sentral di berbagai negara Jika tidak cocok maka Bank Sentral suatu negara akan menggunakan cara sendiri Untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi Intinya guys Orang BI kita kelihatannya punya argumen yang cukup kuat Kenapa tetap stay di 5,75% ini ya Meskipun nanti kayaknya US bakal naikin sampai 6% Intinya mereka punya argumen yang cukup kuat Yang tentunya mereka kan orang-orang yang belajar Yang udah ngerti Kita serahkan aja Percayakan aja Sama mereka Ya kalau secara efek ya Yang tadi gue bilang Kemungkinan dolar akan semakin menguat Tapi apakah dolar menguat otomatis Rupiah melemah dolar menguat otomatis Jadi buruk buat kita ya enggak juga Gitu kan Kalau dolar menguat kan otomatis Kalau kita ekspor ke batu bara kan kita dapatnya lebih gede Ya itu artinya sebenarnya Di satu sisi mungkin ada kerugian yang ngimpor Tapi yang ekspor Bakal jadi menguntungannya Mungkin sisi-sisi ini udah diperhitungkan lah Sama para petinggi kita di BI Nah tapi intinya guys Intinya adalah disini BI janji tak bakal ikut-ikutan ya Jadi Karena BI janji tak bakal ikut-ikutan Jadi kita yang di pasar modal Enggak usah terlalu panik Ya enggak usah terlalu panik BI tidak akan menaikkan suku bunga Ya kalau naikin suku bunga kan Berarti kan nanti kan yield dari obligasi naik juga Semua segala macam Sehingga banyak orang pindah dari saham Pindah ke obligasi Atau ke deposito Atau instrumen-instrumen lain yang lebih aman lah Sehingga Transaksi harian di IISG jadi menurun gitu loh Yang tadinya sekarang kan biasanya sekitar 9-10T Nanti bisa menurun jadi 8-7T Saya takutnya disitu Dampaknya ke pasar modal gitu doang Sehingga IISG jadi stuck Biasanya gitu doang Tapi Karena BI janji tak bakal ikut-ikutan Jadi menurut gue IISG Harusnya Enggak ada sentimen buruk Untuk turun Enggak ada sentimen negatif lah Untuk crash gitu loh ya Jadi Menurut gue ini janji dari BI sendiri Bahwa dia tidak bakal ikut-ikutan Ya oke guys Gue rasa Sampai sini aja Untuk masalah suku bunga dan inflasi Oh iya Gue cuman bilang Kenapa dia susah sekarang Nuruninnya ya Itu karena dia cetak uang John Si Amerika ini Cetak uang di COVID Cetak uang Terliunan dolar lah Gue lupa miliaran dolar Terliunan dolar Pokoknya gila banget ya Nah dia cetak uang Nah ini lagi Yang makanya Cetak uang tuh gak bisa sembarangan ya guys Jangan dipikir cetak uang Gak ada efek sampingnya Ini efek sampingnya nih Dia cetak Cetak uang disini Untuk dana stimulus COVID-nya Gede banget Gede banget Gila cetaknya Disini gak terasa Belum naik Waktu dia cetak disini nih Belum naik Karena saat itu kan permintaan Belum legit kan Karena kan semua pada di lockdown Semua Begitu udah mulai normal Duit beredar di masyarakat banyak Terjadilah inflasi kan Masing-masing punya duit kan Wah sampai ngamuk tuh 9% Nah sekarang Pemerintah US itu Harus jinakin Jinakin itu akibat Dari cetak uangnya Dia disini Ya Cetak uang Dia harus jinakin nih Sekarang nih Ya Masalahnya Jinakin udah pasti Makan korban Makanya kemarin Banyak yang robo Banknya kan SPB Bank lah Apalagi itu Silvergate lah Segala macem Dan akhirnya Sampai disini pun Dikiranya bakal turun Dari 3% Ternyata enggak Malah naik lagi ya Mereka Mereka sekarang Mau berpikir Mau naikin suku bunga Sampai 6% Salah satu yang tertinggi Nah Jadi lo jangan pikir Orang-orang di US Juga senang Menaikan suku bunga Enggak juga ya Tapi enggak ada Cara lain saat itu Daripada lo Kenapa harus dicetak uang Di COVID Kalau dia enggak cetak uang Ya Kalau disini Dia enggak cetak uang Masyarakat enggak belanja Akan jatuh pada deflasi Deflas Krisis ya Ya krisis Setelah itu resesi Setelah resesi Betul-betul Kalau enggak dicetak uang Itu akan jatuh Kepada depresi Ya Makanya dia harus Cetak uang Di sini Ya makanya jadi Ini adalah Sudah efek samping Akibat cetak uang Serba salang Enggak mungkin Dia enggak cetak uang juga Semua negara Rata-rata cetak uang Kemarin di COVID Kita juga Makanya inflasi kita Sempat naik Di 5 persen Tapi sekarang kita Sudah jenakin Sampai 3 persen Sudah kita jenakin Inflasi kita Indonesia Nah sekarang dia Dia kan targetnya 2 persen 1,5 persen 2 persen Ini US masih belum bisa jenakin Korbannya sudah banyak Sini robo Bank Nah itu akibat cetak uang Nah waktu di 2020 John Pada 2021 Karena mereka banyak Cetak uang Mereka jadi gampang Minjem uang di bank Dengan bunga rendah Bunga rendah Ya bunga rendah Makanya Pasar-pasar yang aneh-aneh Muncul saat itu Pasar kripto NFT lah Aneh naik-naik Kenapa? Karena orang pada gampang Minjem duit Baik juga institusi Juga gampang minjem duit Jadi mereka masukin di kripto Makanya terjadi lah Bitcoin Sampir tembus 1 miliar Hampir Ya Tapi sekarang Dengan suku bunga begini Orang gak gampang lagi Minjem duit di bank Nah makanya kocak Kalau lu Masih terus percaya Dalam kondisi suku bunga tinggi ini Bitcoin akan menyentuh 1M Orang udah bener-bener takut Minjem duit Udah gak segampang 2020 Saat cetak uang Disini ibaratnya Isi money lah Flowingnya Ya makanya Mereka yang bilang katanya Bitcoin bakal tembus 1M Eh why terus beli kripto Ya menurut gue sih Pompom aja itu Gak logis Kalau di 2020 Waktu itu tembus Sampai tinggi Hike Ya coba kita lihat Grafik Bitcoin lah Supaya gak hoax lah Bener kan Sini naik gede kan Ini kan pas periodenya Cetak uang John Ya dimana-mana Negara Amerika Cetak uang Gede makanya bisa tembus Segini Ya Begitu inflasi Udah suku bunga naik Brett Ya mana berani lagi Orang pinjem duit Buat nyangkat sampai sini Gak ada Gak ada Dan ini sekarang Sekarang kan dipompom mulu Kan disini kan Ayo Bitcoin akan tembus lagi 1M Siap-siap Akan mendekati 1M Ya logisnya dimana Menurut gue gak logis ya Gue gak bilang gak mungkin ya Tapi Gak logis aja Kalau disini wajar Bisa tembus Sampai 900 tuh ya Karena kan pada cetak uang Disini Sekarang udah Mereka sekarang lagi Mau jinakin Gimana cari duit Itu Peredaran US tuh gimana Caranya dia narek duit Yang berada masyarakat Dari peredaran Dengan naikin suku bunga itu Ya otomatis Orang jadi susah Hidup aja jadi lebih susah kan Otomatis nahan belanja Kalau makan minuman aja susah Gak kepikiran Dikit orang Makin dikit orang Yang mikir beli Bitcoin Itu aja Logisnya Koneksinya disana Oke guys Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena data Gak bisa